Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, terima kasih ada tetap setia di Youtube channel Tagar TV. Hari ini saya, Cori Olivia, ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang sejarah Provinsi Gorontalo. Sebelum berdiri kerajaan Islam, ada banyak kerajaan kecil di wilayah Gorontalo. Hingga akhirnya pada tahun 1385, sebanyak 17 kerajaan kecil sepakat membentuk Serikat Kerajaan. Maharaja Ilahudu diangkat menjadi pemimpin Serikat Kerajaan yang disebut dengan Kerajaan Hulondalo, yang artinya Gorontalo. Hulondalo berasal dari kata Hulontalangi, dari istilah Huta Langilangi, yang dalam bahasa setempat artinya genangan air. Orang Belanda menyebutnya dengan Holontalo, yang jika ditulis dalam abjad latin menjadi Gorontalo. Pada masa itu, Gorontalo adalah salah satu pusat penyebaran agama Islam di Indonesia Timur, yang turut menjadikannya sebagai pusat pendidikan dan perdagangan masyarakat di wilayah sekitar, seperti Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, bahkan sampai Sulawesi Tenggara. Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan perdagangan karena letaknya yang strategis. Di bagian selatan menghadap Teluk Tomini, dan di bagian utara menghadap Laut Sulawesi. Sebelum masa penjajahan Belanda, daerah Gorontalo berbentuk kerajaan-kerajaan yang diatur menurut Hukum Adat Ketatanegaraan Gorontalo. Hukum adat yang berlaku di Gorontalo menjadikan daerah itu termasuk dalam 19 wilayah adat di Indonesia. Hingga akhirnya, pada tahun 1889, pemerintahan beralih menjadi pemerintahan langsung Belanda. Menjelang kemerdekaan Indonesia, rakyat Gorontalo di Pelopori Pejuang Nasional Mahaputra, Nani Wartabone, berjuang dan menyatakan kemerdekaan pada 23 Januari 1942, sekaligus membentuk pemerintahan sendiri. Kondisi itu berlangsung selama dua tahun. Perjuangan Nani kemudian dicatat sebagai salah satu puncak perjuangan dari banyak perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di masa pergolakan Permesta, Gorontalo kembali di bawah Nani Wartabone menyatakan setia terhadap NKRI. Saat itu Nani tampil dengan semboyan, sekali ke Yogyakya tetap ke Yogyakya. Artinya, sekali Indonesia tetap Indonesia. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Gorontalo tergabung dalam negara Indonesia Timur yang merupakan negara boneka Belanda. Kemudian Gorontalo di bawah Republik Indonesia Serikat atau RIS yang pada tahun 1949 RIS bubar dan kembali ke NKRI. Tahun 1953, Sulawesi Utara menjadi daerah otonom berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 1953. Daerah Bolaang-Mongondo terpisah menjadi daerah otonom tingkat 2 pada tahun 1954. Sehingga Sulawesi Utara hanya meliputi bekas kawasan Gorontalo dan Buol yang berpusat di Gorontalo. Berdasarkan Undang-Undang nomor 29 tahun 1959, daerah Sulawesi Utara dipisahkan menjadi daerah kota Praja Gorontalo dan daerah tingkat 2 setelah dikurangi Suapraja Buol. Selanjutnya pada 20 Mei 1960, kota Praja Gorontalo resmi berdiri dan pada tahun 1965 berubah menjadi kota Madia Gorontalo. Alasan paling mendasar berpisah dengan Sulawesi Utara adalah situasi tindak kondusif selama Orde Baru. Gorontalo memiliki banyak putra terbaik, tapi hanya sedikit yang bisa ikut berperan dalam tingkat pemerintah provinsi. Akibatnya semakin kuat keinginan warga Gorontalo agar wilayahnya tidak sekedar menjadi wilayah pinggiran. Hingga akhirnya pembentukan provinsi Gorontalo mendapatkan momentum saat muncul gagasan reformasi. Setelah melalui perjuangan panjang, Gorontalo resmi menjadi sebuah provinsi pada tahun 2000, sejak diterbitkannya Undang-Undang nomor 38 tahun 2000. Di sektor pariwisata, provinsi ini memiliki banyak potensi wisata, meski belum dikembangkan secara maskemal. Meliputi wisata pantai, wisata laut, wisata pulau, wisata alam, dan juga wisata adat dan situs bersejarah. Beberapa destinasi wisata itu adalah Taman Laut Olele, Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Danau Limboto, Gua-Goa, Air Terjun Tilamuta, dan Cagar Alam Panua. Tagarian, sedemikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang sejarah provinsi Gorontalo. Subscribe Youtube Channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kory Olivia, Tagar TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!